Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal UN Fisika tahun 2015. Soal berikut ini merupakan soal yang dapat dikerjakan dengan beberapa cara. Perhatikan gambar berikut ini. Balok meluncur menuruni bidang miring yang kasar. Jika gaya gesek antara balok dengan lantai 3 Newton, G sama dengan 10 meter persekon kuadrat, dan balok mencapai dasar bidang miring dengan kecepatan akar 50 meter persekon, maka besar nilai H adalah A. 2 meter, B. 3 meter, C. 4,2 meter, D. 5,5 meter, E. 6,3 meter. Cara pertama untuk menyelesaikan soal tersebut adalah menggunakan konsep hukum 2 Newton. Persamaan hukum 2 Newton adalah F sama dengan M dikali A. Pada bidang miring, besar gaya gerak benda dirumuskan dengan F sama dengan W dikali sin teta. Gaya gesek adalah gaya yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Besar percepatan balok ketika menuruni bidang miring adalah Ft kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Akar 50 kuadrat sama dengan 0 ditambah 2A dikali 10. 50 sama dengan 20A. Jadi nilai A adalah 50 dibagi 20 sama dengan 2,5 meter persekon kuadrat. Selanjutnya, kita cari ketinggian bidang miring dengan menggunakan hukum 2 Newton. F dikali sin teta dikurangi Fgc sama dengan M dikali A. Dengan sin teta sama dengan H persepuluh. M dikali G dikali H persepuluh dikurangi Fgc sama dengan M dikali A. 1 dikali 10 dikali H persepuluh dikurangi 3 sama dengan 1 dikali 2,5. H main 3 sama dengan 2,5. H sama dengan 5,5. Cara kedua menggunakan konsep usaha dan energi. Ketika balok berada di puncak, gimekaniknya sama dengan energi potensial. Gaya gesek menyebabkan adanya energi yang hilang. Sehingga, energi mekanik di puncak tidak sama dengan energi mekanik di dasar. Untuk mencari ketinggian bidang miring dapat dilakukan dengan cara berikut. Energi potensial di puncak dikurangi energi yang hilang sama dengan energi kinetik di dasar. M dikali G dikali H dikurangi Fgc dikali S sama dengan setengah Mv dasar kuadrat. 1 dikali 10 dikali H dikali H dikurangi 3 dikali 10 sama dengan setengah dikali 1 dikali akar 50 kuadrat. Jadi, jawaban dari soal tersebut adalah D. yang tersebut adalah D. D. Terima kasih.